Di seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa puluhan warga menyerbu kantor wali kota Cimahi pada selasa siang. Mereka ingin bertemu dengan wali kota Cimahi dan menyampaikan aspirasi terkait pelanggaran yang sengaja dilakukan salah satu perusahaan di kota Cimahi yaitu 33 titik pemasangan tiang microcell pole yang tidak berizin. Dengan pengawalan ketat kepolisian dan satpul PP kota Cimahi, masa dari salah satu LSM berunjuk rasa di depan gerbang kantor wali kota Cimahi. Mereka menyampaikan protes terkait pemasangan puluhan tiang atau menara MCP ilegal milik salah satu perusahaan. Masa pun ingin menyampaikan hal tersebut kepada wali kota Cimahi. Masa menduga ada pelanggaran yang disengaja dilakukan pihak perusahaan dan dinas terkait di Cimahi. Masa pun menuntut wali kota segera membongkar semua menara telekomunikasi tak berizin yang berdiri di kota Cimahi. Kasato PP kota Cimahi Aris Permono membenarkan pihaknya sudah mengetahui puluhan titik menara MCP yang belum berizin. Sebelumnya pihak perusahaan sudah dipanggil, pihaknya pun akan bertindak tegas dan segera menyegel puluhan menara MCP tidak berizin tersebut. Dan sudah diketemukan memang, Balitoor ini tidak memiliki IMB. Sudah kami mapping di lapangan jumlahnya 33 dan tetapi di area 33 itu konon sedang didalami tidak semua yang tidak mempunyai IMB. Cuman sebagian kecil yang mempunyai tapi kami belum ada data dari bidang kata naiknya kami laporan hasil pemeriksaan dengan Balitoor. Meski tidak dapat bertemu langsung dengan wali kota Cimahi, sejumlah perwakilan demonstran diterima pemkot Cimahi untuk beraudiensi.